Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, my Soleh and Soleh students, are you ready for today's material? To this lesson, we are going to talk about Precedure's text. What do we need to know? So, we will take a look with table of contents. The first is the definition of Precedure's text. Second, generic structure of Precedure's text. Third, purpose of the Precedure's text. Fourth, language features of Precedure's text. And the last is examples of Precedure's text. Now, we are going to learn about the definition of Precedure's text. So, what the meaning of Precedure's text? A Precedure is a specified service or action or operation which has to be executed in the same manners in order to always obtain the same results under the same circumstances. For example, emergency procedures. Less rightly speaking, these words can indicate the scans of tasks, tasks, decisions, calculations, and processes that when undertaken in the sequence, lay down produces the described results, product, or outcome. A Precedure usually introduces a change. It is in the scientific method. Other definitions of Precedure's text. There are three definitions of Precedure's text. First, text that explains how something works or how to use instruction or operation manuals. Example groups, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the facts, and etc. The second, text that instructs how to do a particular activity. For example, receipts, rules of games, science experiments, photocopier rules, etc. The third, text that deals with human behavior. For example, how to live happily, how to success, etc. The second, text that instructs how to do a particular activity. How to make a cup of tea. Jadi, text procedure itu adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Biasanya, jenis teks ini diawali dengan kalimat how to. Blank, 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 blank. Misalnya, how to make a cup of tea. Atau how to operate the machine. Procedure's text. Banyak terdapat di buku resep masakan dan buku petunjuk manual tools. The next slide explains about the genetic structures of procedure text. So, there are three genetic structures of procedure text. The first is cool atau tujuan. The second, material or ingredients. Yang ketiga, steps or message. The first is cool atau tujuan. This contains the purpose of the text. Nah, di bagian ini, yang pertama dalam menulis text procedures adalah aim or call, yang berarti tujuan. Biasanya, tujuan ini terletap pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. For example, how to make blank, blank, blank. How to use blank, blank, blank. For example, like this. How to make spaghetti. And how to make gauh konekavi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. The second is materials or ingredients. Lumine is, it is contained of the material that is used in the process. Anak-anakku, di bagian yang kedua ini diharuskan untuk menulis ingredients atau material. Penulisan ingredients ini berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam text procedure tersebut. Contohnya, the ingredients to make dalgona kavi. Bahan-bahan untuk membuat kopi dalgona. Our kavi and sugar. We also need a spoon and warm water. Selain kopi dan gula, Kita juga membutuhkan sendok dan air hangat. The material to cook omelette Are eggs, onion, vegetables, oil, etc. Material untuk memasak omelette Omelette itu adalah telur goreng Kalau istilah kita Yang dibutuhkan ada onion Ini adalah bawang Vegetable oil Vegetable oil adalah minyak sayur Dan lain-lain Steps are needed Ini adalah jenis structure yang terakhir The meaning is It is contained of the steps to make something in the code Jadi sampai juga kita di bagian akhir yaitu penulisan steps or methods Langkah-langkah atau metode Bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari procedure text Contohnya First Wash the tomatoes Onion Second How the onion become sliced Jadi step itu Jadi pertama Kedua Ketiga Step one Step two Step three Dan lain-lain Bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha Tiba-lah ke part selanjutnya Yaitu Purpose of procedure text Atau tujuan dari text procedures The purpose of procedure text is To explain or tell the readers how to make Operate Do something through a sequence of action or steps Or to explain steps or instruction to make To operate or do something And anticipate outcome that is intense or that guide your plan action A particular course of action intent to achieve a result Or to help us do a task or make something They can be a set of interaction or direction Text ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan The next is the language features of procedure text atau ciri-ciri kebahasaan dari text procedures The first, yang pertama, yang harus dipunyai adalah Using simple present tense Hal ini dikarenakan dalam text procedure Terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu The second, yang kedua Is use command or improvised sentence Apakah yang dimaksud kalimat perintah atau imperative sentences pada procedure text? Imperative sentence selalu diawali oleh verb one Atau kata kerja pertama dari action verb Atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik Jadi, kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimatnya Contohnya Add three onions and mix it well Kalimat ini diawali oleh verb one Yaitu add Menambahkan Tambahkan Serta Perintah Tidak ada subjek di awal kalimatnya ya The third, yang ketiga adalah Connective Atau menggunakan kata penghubung Kata penghubung Kata penghubung digunakan dalam sebuah prosedur text Untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya Supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut dan mudah dipahami Contohnya adalah Firstly Secondly Then After that Finally Dan sebagainya The last, yang terakhir adalah Using adverbials Adverb Adverb Kata keterangan Digunakan untuk memberikan keterangan waktu Ada dua jenis kata keterangan atau adverb yang digunakan dalam prosedur text Yaitu Adverb of time Atau kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu For example In ten minutes For one hour And etc The second is Adverb of manners Atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu For example Slowly Well Evenly Dan masih banyak lagi Jadi bagaimana anak-anakku Setelah Miss Riza menjelaskan Definisi Structures Dari text Generic structures Language features Sekarang Finally Miss Riza Will give the examples Of presented text In this page You will see The example of the text Here First Ada tujuan Atau goalnya Adalah Atau judul How to schedule zoom meeting for an online class Disini ada materials Alat atau bahan-bahan Two tools The first is PC Mobile phone The second Zoom application And internet Jadi mate Alat-alat yang digunakan Adalah Missy Mobile phone Zoom application Aplikasi Zoom Dan internet Of course The interaction Ini masuk dalam langkah-langkah Atau steps The first Open your Zoom application On your phone Second Click home menu At the top left Then Click schedule Enter relevant details Like time Day Topic Etc Next Pick your calendar Of choice Last Share the link To the students Now Kalian sering kan menggunakan ini Apalagi Ketika online class Pandemi berlangsung Kalian sering sekali Melakukan Zoom meeting Nah ini adalah salah satu contoh Dari Text precedence Ini adalah contoh yang kedua Ini adalah contoh yang kedua This is the second example Di sini If kita sudah menandai Lebih jelas Supaya kalian Lebih memahami lagi Dari structure of procedure text The first I already add the colors For example This Yellow color Yellow color The meaning of yellow color Is connective And the green color Is for imperative sentence And the purple colors Or pink color Is at first So Take a look The goal The goal Ujuwanya Atau judulnya Is How to grow carrots This is the goal Material Ada Carrot Seeds Sun Garden Pads Soils Taves Shovels Water Rakes Ini adalah materialnya And then The steps Atau langkah-langkah Langkah-langkahnya Step 1 Firstly Ini adalah Contoh dari connectives Firstly Turn the dirt over With the shovel Until The dirt looks loose Step 1 Step 2 Step 3 Until step 9 This is the example Of the structures Of the structures Of the structures Text Bagaimana Anak-anak Apa sudah jelas Anak-anakku My Soleh And Soleh Students This is the Other Example Of the structures Nah Disini sebenarnya Sama saja Just Kata-katanya saja Yang berbeda For example Like this Disini ada Contoh Making a lemonade Ada the title Disini Ada the title That's what is being explained Ada goal Tersama Tells what the procedure aims To purchase And then Ada needs Yang dibutuhkan Kalau yang Tadi Misir sudah jelaskan Ini sebenarnya Sama saja Ini material Yang dibutuhkan Ini Disini ada Litter jug Wooden spoon Etc. And then step Sama Step adalah Langkah-langkah Langkah-langkahnya Terus Cut the lemons In a hole And squeeze them on The lemon squeezer And others The last Is check How to check If you press the Jury board That's your lemonade Rasakan Jus lemon kalian Kita merasakannya Berhalusinasi dulu ya After this Silahkan kalian langsung Membeli jus lemon Atau membuat Lemon kalian sendiri-sendiri It's suitable With the Dry beaders Yeah Lemonade This is the example Of the precedence text How to use something Yeah The goal Is to change Charged Handphone Battery And then Prepare your Handphone Battery charger This is Material Right And then Step Atau langkah-langkah And then First Connect the charger The charger To your handphone To your handphone The flash symbol The charger Charger Full Is upward Seconds With until the battery Icon appears On the screen After it Charge battery Approximately 3 hours Until the battery Icon indicate that the battery is fully charged And then Remove the charger By pulling out from your handphone Now Ini adalah kegiatan yang sering sekali kalian lakukan Nah Ini adalah salah satu contoh dari Tax procedure Yaitu Mengisi Charge Handphone Ini adalah Contoh lain dari Tax procedure Yaitu Bagaimana cara membuat nasi uduk The ingredients The ingredients The ingredients Bahan-bahan Karena ini makanan Jadi kita tidak pakai material Jadi ini ingredients Bahan-bahan Ada 2 cups of rice 2 cups of coconut milk 1 teaspoon salt 1 pandan leaf 1 jeruk purut leaf 1 salam leaf 1 lemon grass And then ada utensil Utensil di sini adalah Peralatan untuk memasak Disansil di sini ada Pants Pipots Steamers Raspedal And then Cooking Mitteds Dan ini Kita akan lain dari Steps Langkah-langkahnya Lepas ada Cook the coconut milk With all the other ingredients Except the rice Meanwhile Was the rice In In other pit pots When the coconut milk comes To a boil Pour it in the bowl Filled with rice And frequently Ambil all the liquid Surge Ini adalah secara secara-cara-nya Ada Tambahan lagi adalah Presentation Ini additional-nya Sudah ditambahkan The first is Serve hot and platter With a shreds, omelettes, and mixture Of red peanuts and fried onions Di sini Cara presentasinya adalah Disajikan dengan telur goreng Dengan campuran kacang goreng Dan bawang goreng The second Garnish the platter with the sliced cucumbers Tomato and green leaves This recipe makes for service Di garnish Ada irisan cucumber Cucumber Ada tomato Ada tomato Ada green leaves First step Ini Untuk Empat Orang Disajikan untuk Empat Penyajian Nah Ini ada additional-nya Ada presentation-nya This is the example of the procedure text question Nah Ini adalah contoh soal dari text procedure Coba kita kerjakan sama-sama ya Untuk mengerjakan ini sebenarnya mudah Kalian ini adalah Kalau dilihat Orang the sentence To fill out To form a step-by-step order Crater cheese Into the bowl And stir Nah Ini Ini adalah steps Steps Itu diawali dengan Pak anak-anak Ingat Nah Di sini ada semuanya nomor tiga Ini yang benar adalah jawabannya A Sampai kita lihat First Crack two eggs into a pool And then Beat the eggs with the fork until smooth Crack the cheese into the bowl And stir Half the cooking oil in a frying pan And pour the mixture into the frying pan And turn the omelette into spatula when it browns The last is cook both sides until done and remove it The omelette is ready Ini adalah kata cara How to make omelette Ketika kalian sudah paham Steps Steps Structures Dari teks prosedur Pasti kalian bisa mengerjakan Dan guncinya Kalian harus paham Bahasa Inggris Jadi berbanyak Kehafalan Oke Filaris kalian Kota kata kalian Here You also can see The example of cohesion For procedure text Here How to make a flannel rose ring The question is Like this Choose the best answer based on the text above The first The which statement is not true About the instructions Nah Disini Kalian harus lebih teliti Dalam mengerjakannya Ingat Disini Ada kata kuncinya Not true Berarti tidak benar Nah Kalian harus membaca Membaca Kalian lihat yang diatas Nah Silahkan dibaca Ini How to make a flannel rose ring Dan diterjemahkan One by one Kira-kira ini Jawabannya apa Ini yang benar Yang not true Yang tidak benar adalah All people Have the same size Of rectangle flannel To make the ring Nah Why Jawabannya C Karena Disini ada yang Number 4 Kata flannel is rectangle The size Depends on your fingers Jadi Semua orang Itu memiliki Ukuran Yang berbeda-beda Sesuai dengan Jarinya masing-masing Jadi Jari orang Itu kan tidak sama Besarnya Disini juga ada contoh lain Dari 2 3 4 Ini contoh lain Dari Soalnya juga Kalian bisa Lihat Dan dipelajari Ini contoh-contohnya Dari contoh nomor 2 Ini mengisi Ini Ini Ketelitian Kalian harus paham Dari Tekstnya Kalian tidak Nomor 3 Besok we do after We cut the flannel Apa yang harus kita lakukan setelah Memotong flannel Ini jawabannya ada di Atau juga Dan yang terakhir Ini adalah The Denonim Or similar meaning Twist It's From the center On the end The underlying word Has a similar meaning This Ini sangat sering sekali Keluar Di soal-soal ujian kalian Ininya Kalian harus banyak Menghafal Kosa kata anak-anakku Terima kasih For the material today About the president text Of an email If you have questions You can Contact me My children Ask me And Ms. Riza already share All of the material In your Google Quest room So Take a look All the material On Google Quest room And My Soal-soal student Thank you very much For your attention today Baraka Allah For your knowledge For today Semoga berkah ilmu Yang kalian dapatkan Anak-anakku And Have a nice day Selamat menikmati hari kalian Jangan lupa Sholat Beribadah Membantu orang tua And See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Thank you Thank you I Thank you A Glor You I'm I'm My